Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat OP, semoga sehat-sehat semua ya Kali ini OP akan membahas sedikit tentang perpiluman horor Indonesia ya sob Yang belum lama ini tayang di bioskop Pangunan Wingit merupakan film horor garapan rumah produksi Hitmaker Studio Dengan menggandeng Guntur Suhart Jatno sebagai sutradaranya Faktanya, film Pangunan Wingit ini rupanya terinspirasi dari kisah nyata Hotel Angker di Semarang Sementara itu, judul Pangunan Wingit sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya tempat angker atau keramat Secara garis besar, sinopsis film Pangunan Wingit menceritakan tentang kamar hotel yang dapat membawa seseorang ke dunia lain yang penuh misteri Siapapun yang membuka pintu kamar hotel tersebut, mereka akan bertemu sosok yang sangat mengerikan Yuk sebelum OP lanjut, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Sobat OP tidak ketinggalan setiap pembahasan terbarunya Film Pangunan Wingit akan dibuka dengan kisah seorang karakter perempuan bernama Raina, yaitu Luna Maya Suatu ketika, Raina mendapatkan warisan berupa hotel tua dari sang ayah yakni Hotel Ambar Mangun Di sisi lain, warisan hotel tua itu justru menyimpan segudang misteri yang mengerikan Mulanya, semua berjalan normal dan tidak ada gangguan apapun Alur cerita berlanjut ketika perlahan Raina menemukan sebuah kejanggalan Hal ini bermula ketika Raina dilarang untuk memasuki kamar tanpa nomor di lantai tiga hotel Karena rasa penasarannya, Raina pun menekat membuka pintu kamar tanpa nomor tersebut dan mendapati si sosok yang sangat mengerikan Salah satunya adalah kemunculan sosok berambut putih panjang di kamar tersebut Sosok itu bahkan mengucapkan kalimat telung dino, tengah hungi Yang artinya dalam tiga hari saat tengah malam, mereka yang membuka kamar akan mati di kuliti Dari situ, hari-hari Raina dipenuhi dengan teror mencekam dan mengganggu kehidupannya Bukan itu saja, Raina juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa gaib yang penuh darah Semakin lama, teror yang dialami Raina semakin membahayakan nyawanya Lantas apa sih sebenarnya tujuan dari sosok berambut putih panjang itu? Mengapa sosok tersebut ada di kamar tanpa nomor di hotelnya? Mungkin kalian penasaran, boleh langsung tonton aja ya sob Dan itulah sinopsis singkat yang bisa opi bahas Yuk bahas apa lagi? Gak ada yang kurang ataupun salah, mau dimakan ya Karena kesempuruhan bukan milik opi Bila ada kritik dasaran, komen di bawah Sampai jumpa